Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Niluh Puspa. Saudara anggaran makan siang gratis program Capres Cawa Pres Pemilu 2024 Prabowo Subiato dan Gibran Raka Buming Raka diperkirakan 15.000 rupiah untuk tiap anak. Lantas dengan 15.000 rupiah, apakah dalam satu piring makanan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi terutama bagi anak sekolah? Berikut ini liputan dari jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juru kamera Andini Anissa di salah satu warteg di Palmerah, Jakarta Barat. Nah saudara, program makan siang gratis ini memang lagi jadi bahan perbincangan di mana-mana. Kalau kita ingat program makan siang gratis ini menjadi salah satu program unggulan mirip Capres dan Cawapres Prabowo Subiato dan juga Gibran Raka Buming Raka. Kita tahu juga waktu kemarin ini sempat diuji coba nih, ada program makan siang gratis di salah satu sekolah di Kabupaten Tangerang yang mencoba makan siang gratis dengan kisaran atau anggarannya di 15.000 rupiah per anak. Menunya macam-macam, ada nasi dengan lauk, kemudian ada siomai, ada juga gado-gado. Saya ingin tahu nih, sekalian saya mau beli makan siang ya. Saya lagi ada di salah satu warteg di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saya ingin tahu kalau 15.000 budgetnya itu dapat apa aja. Tapi saya nanti mau bikin ada dua piring gitu. Jadi nanti kita akan membandingkan 15.000 dapat lauk apa dengan lauk apa. Nah, ini kita lihat ya Mas Iwan lagi mau ngambilin saya nasi dan juga lauk-lauk lain dengan harga 15.000 rupiah per piringnya. Oke Mas Iwan, dapat apa aja nih Mas saya, piring yang pertama? 15.000 dapat telur, sayur, orek, gorengan satu. Oke, boleh? Mau? Boleh, diambilin Mas. Sayur dulu ya, ini ada sayur yang saudara. Sayurnya cukup lengkap ya, jadi ada buncisnya, ada wortelnya. Ini piring yang pertama ya saudara nih, ada nasi, telur, dadar, dan macam-macam. Nanti kita bahas. Oke, ini kalau yang piring yang kedua biasanya dapat apa nih Mas? Kalau ada proteinnya? Ikan sama sayur. Dapat ya? Mau. Oke, boleh. Ikan sama sayur. Ayam gak dapat nih Mas ayam? Ayam sama sayur gak dapat. Oke, kalau ayam sebetulnya berapa? Ayam sama sayur 17. Ayam sama sayur 17. Saya kurang 2.000 berarti ya Mas. Oke, buatin dulu deh. Oke, rata-rata tuh kalau di sini harga menu lauknya aja berapa Mas? Menu kalau sayur itu 2.000, kalau kentang 3.000. Kalau kentang 3.000. Tapi tadi ya kalau mau pakai ayam, kalau ayam itu berapa Mas? Nasi ayam 15.000. Itu nasi ayam doang ya? Iya. Ini piring yang kedua saya nih Saudara. Boleh Mas? Makasih ya. Nanti saya bayar. Apa bayar sekarang aja kali ya? Jangan takut lupa. Saya punya 30.000. Jadi untuk 2 piring ini 30.000. Silahkan Mas Iwan. Makasih banyak ya Mas. Saya mau makan dulu. Kayaknya seperti ini. Ini 15.000. Tapi ini cuma 2 macam ya. Lauknya karena tadi pakai ikan. Lumayan kayaknya harganya. Ini terus yang satu juga. Nah kalau yang ini memang gak ada. Jujur gak ada daging-dagingnya. Tapi ya lumayan ada proteinnya dari tahu dan juga dari telur. Dan juga ada sayur dan juga tempe orek. Nah ini. Jadi kira-kira kalau mau tahu 15.000 dapat apa di warteg kalau saya sendiri dapatnya ini ya. Dan ini yang jadi catatan adalah diharapkan program makan siang gratis apabila nanti memang benar-benar direalisasikan. Bisa merata dan juga tepat sasaran. Terutama untuk gizi bagi anak sekolah. Putri Oktaviani, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta. Saya mau makan lagi dulu ya. Ada 2 piring.